Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membedah laporan keuangan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yaitu perusahaan perbankan Nah, perusahaannya itu bernama PT Bank Sentral Asia TDK Kita tahu bahwa BCA ini adalah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang market capnya itu sudah mencapai 1000 triliun Nah, disini kita sudah buka laporan keuangan BCA ini laporan keuangan BCA ini sudah rilis pada tanggal 27 Juli tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam update laporan keuangannya Nah, disini bisa kita lihat untuk bisa kita lihat untuk presiden retuknya adalah Pak Jahja Setiaat Maja diikuti oleh retuk Tera Evalin Nah, di posisi kasnya sendiri bisa kita lihat pada tahun 2021 per bulan Desember kas dan setara kasnya kas dan setara kasnya BCA ini pada tahun 2021 berhasil membutuhkan sebesar Rp23.615.635.000.000 sedangkan pada tahun 2022 di bulan Juni berhasil membutuhkan sebesar Rp15.527.363.000.000 mengalami penurunan sejumlah Rp40.996.000.000 untuk asetnya sendiri pada tahun 2021 berhasil membutuhkan sebesar Rp1.228.315.000.000 Rp44.680.000.000 sedangkan pada tahun Rp2022.000.000.000 per Juni atau semester 2 ini berhasil membutuhkan sebesar Rp1.264.467.919.000 jadi mengalami kenaikan sejumlah 2,64% lumayan ya karena 1%nya juga lumayan besar untuk posisi liabilitasnya sendiri bisa kita lihat untuk liabilitas sendiri pada tahun 2021 atau biasa kita sebut dengan hutang ini berhasil membutuhkan sebesar Rp1.919.773.758.000.000 sedangkan pada tahun pada tahun 2022 di bulan Juni atau biasa tersebut dengan semester 2 berhasil dibutuhkan sebesar Rp1.55.000.000.000 Rp75.1.265.000.000 utangnya meningkat atau utangnya menurun itu sekitar 3,53 persen mengalami kenaikan utangnya mengalami kenaikan bisa kita lihat perbedaannya dari Rp19.000.000 berubah menjadi Rp5.000.000 jadi kalau utang meningkat ya menurut saya itu tidak cukup baik kecuali digunakan sebagai mungkin untuk kegiatan atau menunjang perbaikan perusahaan untuk lebih baik lagi untuk posisi ekuitasinya sendiri bisa kita lihat pada tahun 2021 berhasil menunjukkan sebesar ekuitas ini juta sedangkan pada tahun 2022 bisnis terdua ini berhasil membutuhkan sebesar Rp203.128.953.000 atau mengalami kenaikan sejumlah 0,14 persen tidak cukup signifikan untuk pendapatannya sendiri ini paling banyak disumbangkan dari pendapatan dunia yang konfesional dan diikuti pendapatan syariah yang tidak cukup besar jadikan BCA ini memiliki perusahaan yang bergerak di bidang konfesional dan ada juga yang syariah jadi untuk pendapatannya bank BCA ini yang didapatkan dari pendapatan bunga dan syariah pada tahun 2021 berhasil membukukan sebesar Rp32.958.237.000.000 dan pada tahun 2022 berhasil membukukan sebesar Rp33.631.500.000.000 atau laba perode bergeraknya ini mengalami kenaikan sebesar 10 persen jadi mengalami kenaikan sejumlah 10 persen teman-teman ya kita lihat untuk selanjutnya kita bisa kita lihat laba bersihnya laba bersih yang didapatkan oleh bank BCA ini bisa kita lihat di nah untuk labanya sendiri dari tahun ke tahun yang dalam diri 2 tahun ke tahun 20 disini Indonesia mengalami oaks mengalami kenaikan yang tadinya hanya 13 terjun merubah menjadi 15 terjun jadi cukup mengalami kenaikan kita tahu bahwa memang perusahaan BCI ini perusahaan daya di pekerjaan susah dihubungan zat masuk top 3 prusahaan terbesar di Indonesia untuk harga wajarnya sendiri bank besi ini berada di harga Rp1.647 berdasarkan perangkat keuangan jumlah saham yang beredar dibagi dengan ekuitas model yang dimiliki oleh perusahaan jadi berharganya itu di sekitar Rp1.647 sedangkan harga BKA sekarang ini sudah di harga Rp8.550 Rp8.550 per lembar saham jadi cukup sudah mengalami kenaikan sejumlah 80,73% berdasarkan laporan keuangan sedangkan pada saat perusahaan BCA ini rilis pada tanggal 27 Juli sampai dengan sekarang per tanggal 10 Januari per tanggal 1 Oktober ini sudah mengalami kenaikan sejumlah 15,20% karena pada saat perusahaan BCA merilis laporan keuangnya BKA ini di harga Rp7.250 sedangkan sekarang Rp8.550 atau mengalami kenaikan sejumlah 15,20% bisa kita tahu bahwa kap pada lisasi pasar ini BCA sudah Rp1.430 Rp1.430 Rp1.440 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 mungkin segitu sudah videonya kepanjangan lebih dan kurang saya maaf semoga selanjutnya saya bisa update dari on time lagi dalam membaca salam perempuan and see you in the next video thank you for watching Rp1.440